Hikmah yang terdapat dalam kitar hikmah ini, setengah ulamak, tidak sama ini, setengah ulamak membilang ada 236. Kalau ikut kitab ini, ada 250. Jadi pasal apa? Kadang-kadang hikmah yang panjang itu dibagi pada dua. Jadi lebih lah. Setengah ulamak yang panjang itu dijadikan satu. Contoh-contohnya ada. Kadang-kadang hadis Nabi itu yang disebut dijadikan satu. Jadi sebab itulah jadi ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi bilangan ini tidak menjadi masalah. Tapi yang yakin, ikut pengamatan saya, lebih daripada 230 hikmah yang terdapat dalam kitab hikmah ini. Dan kitab hikmah ini adalah kitab hikmah yang paling lengkap. Sebab sebelum kitab hikmah ini ada satu lagi kitab hikmah yang bernamakan kitab hikmah Ibn Umadiyah. Jadi kitab hikmah Ibn Umadiyah ini, ditulis oleh Ibn Umadiyah, seorang surpi yang berasal daripada Andalus. Dia berhijrah ke Maghribi. Dia belajar ilmu khasauh. Dan akhirnya dia terkenal di sana. Lalu pada satu ketika, masyarakat di Al-Qiriyah, maupun dia datang ke sana. Lalu dalam perjalanan dia ke Al-Qiriyah, dia menikah di pertengah jalan. Dan kitab hikmah itu kita hikmah Ibn Umadiyah. Tontonlah pemosgian. Saya mengajak kita hikmah ini. Yang paling lama, sebuah masjid daripada tahun 1986. Masjid moja ini, dari masalah utama sampai sekarang. Tak habis satu-satunya. Sebab apa, saya mengajak sebulan sekali. Memang tak habis. Bagi tujuan, kalau Tonton belajar daripada muda sampai akhir, isyarahkan untuk betul-betul, mungkin kita mati di rumah- rumah. Dalam pengalaman saya dan pengalaman ketika mengajak, pengalaman apa itu betul-betul, ada beberapa hikmah yang saya pandang sangat penting. Di dalam ketat yang diberikan oleh Dr. Mahdi ini, saya belikan ada berapa? Ada enam. Ada enam. Empat. Lima. Tujuh. Ada tujuh. Ini saya pandang penting. Saya susunkan itu nomor satu, itu yang terpenting. Cuma di sini ada tersilap sikit ya. Tentuan betulkannya. Yang nombor dua itu jadikan nombor tiga, yang nombor tiga jadi nombor dua. Nombor tiga jadi nombor dua, nombor dua jadi nombor tiga. Terbalik sikit. Kemudian nombor empat itu jadi nombor lima. Nombor lima jadi nombor empat. Yang lain itu tak ada apa. Jadi ada tujuh hikmah yang saya pandang sangat penting. Kita insyaAllah fahami siar ringkas pada pagi ini. Kalau boleh sampai tengah hari. Kalau tak boleh kita sambung. Cuba kita sama-sama tengok. Yang pertama. Saya sengaja berikan tajuk Perjalanan Kuhani yang cepat berjaya. Perjalanan Kuhani Seorang mu'min yang cepat berjaya. Maksud saya Ada orang Ramai orang mu'min Sampai dia menegalanya. Dia tak sampai lagi. Maksud sampai dulu Ialah tak sampai kepada makrifatullah. Di ilmu itu Dalam Islam ada tiga. Di bawah sekali ilmu. Rendah sekali ilmu. Di atas ilmu Al-fahmu Kepahaman Orang yang berilmu Orang yang ada ilmu Dia makan alim. Kemudian di atas ilmu itu Al-fahmu Kepahaman Orang yang faham Dia makan fahim. Alim lagi fahim. Dalam tek-tek amal disebut Sangat alim lagi fahim. Setiap orang yang fahim Orang yang faham Dia alim. Tapi bukan semua orang alim Dia faham. Di kelas dan kelas pun Cikgu tadi Cikgu dah ajak banyak ilmu Ustaz dah ajak banyak Faham tak? Kita jawab Faham sikit-sikit Cikgu Di atas Dua ini Di atas ilmu Dan al-fahmu Ialah makhluk Jadi yang dikatakan Perjalanan rohani Cepat berjaya Itu cepat berjaya Ketika mahluk Dipandang dari sudut ilmu Dipandang dari sudut Dari sudut Apa itu Dari sudut Dari sudut amal Iman dan amal Artinya Dipandang dari sudut Iman Mencapai Tingkat isa Iman itu sampai Tingkat isa Amalnya Benar-benar Dia dapat bertakwa Menjadi Hakur Allah Dan Benar-benar Dia Bertakwa Kalau tidak Allah S.W.T. Bila seorang itu Dapat makhluk Maka dia Orang tersebut Akan menjadi Hamba Allah Sebenar-benar Hamba Allah Mempunyai Ciri-ciri Hamba Allah Yang Sampurna Kemudian Dia akan Benar-benar Dapat Dapat bertakwa Dan bertawakal Takwanya Sampurna Tawakal Yang berada Allah Sampurna Itu makinnya Cepat berjaya Amin 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 港